Intro Di atas angin, Sintayong jadikan Timur Leste hiburan semata di Laga Viva Matchday nanti. Namun sebelum lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Latih timnas Indonesia, Sintayong menyatakan dirinya tidak mau main-main dalam Laga Uji Coba Viva Matchday melawan Timur Leste. Yang akan diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada tanggal 27 dan 30 Januari nanti. Pada Laga ini, skuad Garuda tentunya amat jauh diunggulkan karena ada perbedaan kualitas dan pengalaman kedua tim. Secara ranking FIFA Indonesia sendiri berada di peringkat 164. Sedangkan Timur Leste ada di posisi 196 atau 15 posisi terbawah di ranking FIFA. Selain itu, catatan di PLFF 2020 juga bisa menjadi tolok ukur. Indonesia finish sebagai runner-up di ajang PLFF 2020. Sedangkan Timur Leste menjadi tim juru kunci babak penyesihan grup A. Latih asal Korea Selatan itu pun menegaskan tidak akan setengah-setengah pada Laga Kontra Timur Leste. Walaupun begitu, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin dicapai. Memang, Timur Leste sempat ikut pertandingan PLFF 2020 dan saya sudah menyaksikan pertandingan tersebut, tutur Sintayong. Laga Kontra Timur Leste memang bukan sekedar uji coba atau upaya untuk menambah poin pada ranking FIFA, namun juga sebagai bagian persiapan menuju PLFF U23 2022 Februari nanti. Rata-rata pemain yang dipanggil Sintayong memang masuk kriteria U23, meski tim Nas yang bertanding lawan Timur Leste nanti berlabel senior. Partai Kontra Timur Leste ini juga menjadi ajang uji kelayakan pemain-pemain baru yang disiapkan khusus untuk PLFF U23 2022. Semodel Adi Satrio, Ahmad Vigo, Bayu Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kwateh. Sembari menguji kualitas pemain-pemain muda tim, Sintayong juga ingin anak asusnya menyuguhkan permainan yang menarik untuk fans. Misalnya Timur Leste bekerja maksimal dalam pertandingan nanti, pastinya bisa menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk fans. Kata sang pelatih pengakhiri. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya.